Intro Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bungo Martonisa AMD melaksanakan reses masa persidangan 1 tahun sidang keempat 2022-2023 di daerah Pemilihan II. Tepatnya di Dusun Rantau Kloyang, Kecamatan Pelepat pada selasa 29 November 2022. Anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Bungo ini melaksanakan reses sebagai upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Reses dihadiri para datuk rio, BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan OPD terkait, dan masyarakat dari sejumlah dusun. Dalam sebutannya, Martonis menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang hadir memenuhi undangan tersebut. Menurutnya, reses ini sangat penting dan menjadi kewajiban anggota DPRD dalam rangka mendengarkan usulan dari masyarakat. Menurutnya, reses ini sangat penting bagi saya pribadi. Karena memang selain musim bank ya, baik itu musim bank di tiga dusun, musim bank di tiga kejamatan, sampai ke musim bank di tiga kejamatan. Dan, itulah pola yang ditetapkan selama ini untuk menampung aspirasi. Aspirasi yang berasal dari pola. Sampai itu, kami juga punya kewajiban untuk turun ke daftaran. Dalam bujian proses, dalam rangka penerapan aspirasi. Bahkan sejaga langsung. Nanti, kita beli uang untuk menurutnya sekalian. Berbagai usulan disampaikan masyarakat dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, perbaikan jembatan Rantau Kroyang, yang disebut sebagai jembatan bersejarah peninggalan Belanda. Kemudian, masyarakat mengusulkan penghasilan jalan, pembangunan kurat, dan sejumlah usulan-usulan lainnya. Kita turun ke Dapil untuk melakukan penerapan aspirasi. Dan tentu, serba-serbi dari penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi. Tentu kami tampung, dan tentu kami akan melakukan peterisasi. Sehingga nanti, di saat pembahasan KPBD, Pak Peteng Bungung Terupan, usulan-usulan ini kita usahakan untuk bisa dihargiasikan. Memang ada yang menarik, usulan dari salah satu tokoh masyarakat, terkait dengan jembatan misi ya, dapat tergantung peninggalan jalan Belanda itu, memang kondisi hari ini cukup memperhatinkan. Karena memang kita sudah ada bangun jembatan kedua, maka jembatan itu memang hari ini tidak kita gunakan. Namun demikian, tentu ini menjadi perhatian, karena ini adalah jembatan peninggalan sejarah, tentu mesti kita pertahankan, ya mungkin nanti kita coba untuk memperbaikan. Sementara itu, Rioran Taukloyang, M. Jasmi, mengucapkan terima kasih kepada Martunis yang selama ini mendengarkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, Wakil Ketua DPRD Bungungo Martunis, yang merupakan putra hasil pelepas, selalu merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat. Contoh, Pakil Ketua DPRD Bungungo Martunis, yang ini perlu saya cakap, teribu ini sudah membangun rumah senjala, aku, itu berdasar penyiangan beliau untuk membangun daerah-daerah dan daerah sekitar, yang jelas di Nabi Jumur. Untuk itu, mari laki-laki-laki hukum bersama-sama, supaya beliau di perkenatan, diberikan pelajaran, demi membangun daerah, dan menurutnya, tapi dulu.